Intro Dalam debat keempat Pilpres 2024, ketiga calon wakil presiden tampil dengan optimal. Dengan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Paslon nomor 33, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memasuki ruang debat sambil mengenakan kostum pecinta alam. Memang, Paslon nomor 33 sudah sangat sering menggunakan kostum saat menghadiri debat. Tapi, kali ini tak hanya Paslon nomor 33 yang menggunakan gimmick kostum. Tetapi, Chowopress nomor 2, Gibran Raka Bumingraka, juga turut mengenakan jaket dengan lambang klan Uzumaki dari serial Naruto di sebelah kanan kemejanya. Saat pemaparan visi-misi, Chowopress nomor 1 beberapa kali gencar menyerang soal kegagalan food estate di era Presiden Joko Widodo. Ada pun dalam debat kali ini, ketegangan masih sering terjadi. Di antaranya, saat Gibran menanyakan soal lithium feroposphate yang sedang digaungkan tim ses Paslon nomor urut 1. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi Chowopressnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh? Sering bicara LFP, LFP, lithium feroposphate, Tesla nggak pake nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pake nikel, Pak. Bisa jadi, hal tersebut sengaja dilontarkan Chowopress Gibran, mengingat sisa ketegangan pada debat sebelumnya yang masih ada. Tak hanya itu, saat debat segmen keempat Chowopress nomor urut 2, Gibran dan Chowopress nomor urut 3, maafut MD saling lempar gimmick mencari jawaban. Pasalnya, kedua Chowopress itu merasa apa yang ditanyakan tidak ada jawabannya. Meski demikian, di akhir debat, ketiga Paslon pun saling bersalaman satu sama lain usai debat berlangsung. Terima kasih telah menonton!